Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id Buat teman-teman pengguna Windows 11 Di video kali ini kita akan sharing cara untuk speed up atau mempercepat Windows 11 kalian Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdgover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli? Misal ingin beli yang Windows 10 Pro, tinggal pilih aja yang Windows 10 Pro Setelah itu tinggal pilih Buy Now dan tinggal sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch atau akun Youtube kalian Setelah sign in, tinggal pilih Buy Now lagi Lalu masukkan kode kupon di sini UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25% Lumayan bisa jadi lebih murah lagi guys Untuk Windows 11, kalian juga bisa masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon lebih besar lagi Selanjutnya tinggal pilih submit order dan silahkan pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan Bisa menggunakan Paypal, Visa, Min ataupun menggunakan metode yang lain Setelah kalian selesaikan pembayaran, maka nanti keycode-nya akan dikirimkan ke teman-teman Dan untuk melakukan aktifasi Windows, kalian tinggal masuk aja ke menu settings Setelah itu pilih system dan pilih activation Kemudian di sini pilih change, lalu silahkan masukkan prodaki yang sudah kalian beli tadi Lalu tinggal pilih next-next aja sampai nanti Windows kalian akan aktif selamanya Teman-teman juga bisa cari aplikasi seperti office atau mungkin aplikasi yang lain di cdkoper.com Buat teman-teman yang baru saja update dari Windows 10 ke Windows 11 Atau kalian beli laptop atau PC dan langsung menggunakan Windows 11 Di video kali ini kita akan sharing cara untuk speed up Windows 11 yang kalian gunakan Ada beberapa hal yang akan kita lakukan di video kali ini Agar Windows 11 yang kita gunakan performanya lebih kencang lagi Tapi kita asumsikan bahwa kalian sudah menggunakan SSD ya Kalau teman-teman masih menggunakan hard disk, ganti hard disk kalian dengan SSD Agar Windows kalian bisa lebih kencang lagi guys Karena saat ini SSD itu harganya sudah lebih murah ya Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu Jadi buat kalian yang masih pakai hard disk, ganti aja hard disk kalian dengan SSD Lalu sekarang hal pertama yang akan kita lakukan di Windows 11 Agar lebih kencang lagi yaitu mengatur atau men-setting startup apps Startup apps ini perlu kalian setting agar tidak banyak aplikasi yang langsung jalan atau langsung running Saat pertama kali teman-teman menjalankan atau menyalakan Windows-nya Karena semakin banyak aplikasi yang langsung running akan membuat laptop atau PC kalian itu berat di awal Atau loadingnya saat kalian nyalakan itu menjadi berat Jadi kalian perlu setting dan pilih aplikasi apa yang langsung jalan Dan aplikasi apa juga yang tidak perlu langsung running saat pertama kali kalian jalankan laptop atau PC kalian Cara untuk men-setting startup apps di Windows 11 Caranya sangat mudah kalian bisa langsung masuk ke menu settings Setelah itu pilih menu apps Dan disini tinggal pilih startup Kemudian teman-teman tinggal pilih aplikasi mana yang ingin langsung jalan Atau kalian matikan saat pertama kali masuk ke Windows Disini teman-teman bisa lihat di PC yang kita gunakan ini Lumayan banyak aplikasi yang langsung running saat pertama kali kita masuk ke Windows ya Ada Adobe GC, Invoker Utility, ada Avika Remote Desktop dan lain sebagainya Misalnya Avika Remote Desktop kita akan off-kan Setelah itu Microsoft Edge kita juga akan off-kan Lalu disini Teams kita akan off-kan juga Mobile device kita off-kan Pondeling kita juga akan matikan Lalu untuk Spotify matikan juga Vanguard kita juga akan matikan iTunes Helper juga kita akan matikan Dan Xbox App Service kita juga akan matikan Jadi disini kita hanya setting beberapa aplikasi saja Yang langsung running secara otomatis saat pertama kali masuk ke Windows Sehingga nanti tidak akan memperberat kinerja dari Windows 11 yang kita gunakan guys Tapi ini sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian Kemudian hal kedua yang akan kita lakukan untuk membuat Windows kita lebih kencang lagi Ini adalah membersihkan junk file atau file-file sampah yang ada di laptop atau di PC kita Cara untuk membersihkan junk file di Windows 11 itu sangat mudah Teman-teman tinggal pilih menu Start lalu ketikan Disk dan pilih Disk Clean Up Setelah itu pilih Drive C lalu pilih OK Selanjutnya disini teman-teman pilih Clean Up System File Dan pilih Drive C lagi lalu pilih OK lagi Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai Setelah proses scanningnya selesai disini kita centang di bagian Windows Update Clean Up Kemudian kita centang juga di Microsoft Defender Antivirus Dan kita centang juga di Windows Upgrade Log File Lalu untuk download program file juga kita centang Dan Temporary Internet File kita juga akan centang Kemudian scroll ke bawah disini kita centang juga di Windows Error Report Centang juga di bagian DirectX Cider Case Dan kita centang di bagian Temporary File Lalu disini karena kita ingin membersihkan Recycle Bin Kita centang juga di bagian Recycle Bin Setelah itu tinggal pilih OK Kemudian pilih Delete Files Dan kita tunggu proses cleaningnya sampai selesai guys Kemudian hal ketiga yang akan kita lakukan adalah setting performance option Agar Windows kita bisa jadi lebih kencang lagi Seperti yang kita ketahui saat ini Windows 11 sudah semakin keren UI-nya Termasuk animasi-animasi di Windows 11 pun juga lebih keren lagi Jika dibandingkan dengan Windows 10 Tetapi hal ini justru akan mengorbankan performa dari Windows itu sendiri Kalau kalian ingin performa dari Windows 11 yang maksimal Kalian bisa setting untuk performance option-nya Untuk men-setting performance option di Windows 11 Caranya teman-teman tinggal pilih menu start Lalu ketikan performance Dan disini tinggal pilih adjust the appearance and performance of Windows Disini secara default akan terpilih di Let Windows choose what's best for my computer Kalau disini teman-teman ingin performa Windows-nya maksimal Tidak ada lag kalian bisa pilih yang adjust for best performance Tapi konsekuensinya nanti beberapa efek visual di Windows 11 akan di non-aktifkan Seperti animate controls and element inside Windows Dan beberapa efek visual lainnya Kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya low end Silahkan setting ke adjust for best performance Tapi disini centang di bagian show thumbnail Instead of icons Agar nanti thumbnail yang ada di file explorer masih tetap aktif guys Setelah selesai tinggal pilih apply Kemudian tinggal pilih ok Lalu kalau misal text dan juga icon yang ada di desktop itu tidak jelas tulisannya Kalian bisa pilih menu start lagi dan ketikan city tune Setelah itu masuk ke city tune Dan centang di bagian turn on clear type Lalu pilih next Kemudian pilih next lagi Pilih next 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 lagi Dan pilih finish Maka sekarang tampilan dari text dan juga icon yang ada di desktop kalian akan lebih jelas lagi guys Selanjutnya setelah kita setting performance option di Windows 11 Agar Windows kita bisa lebih kencang lagi Kita akan matikan beberapa service yang tidak kita perlukan Untuk mematikan service yang ada di Windows 11 Teman-teman tinggal pilih menu start Lalu ketikan services Dan pilih services disini guys Setelah masuk disini kita maximize Kemudian kalian bisa pilih name dan pilih name lagi Setelah itu teman-teman tinggal pilih service apa saja yang ingin kalian disable atau ingin kalian matikan Sebenarnya kita sudah pernah bahas tentang service ini di video terpisah Kalau teman-teman ingin lebih detail pembahasan tentang services Kalian tonton aja video sebelumnya Linknya nanti kita cantumkan di deskripsi pada video ini juga Untuk di video kali ini kita hanya akan bahas beberapa service aja yang akan kita matikan Yang pertama disini kita akan matikan Connected user experience and telemetry Fungsinya ini kalian bisa baca disini ya Atau teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya tadi guys Cara untuk disablenya tinggal double klik aja Setelah itu kalian lihat untuk service statusnya Kalau disini masih running kalian stop dulu Kalau sudah stop seperti ini Kalian setting startup type-nya dari automatic ke disable Kemudian pilih apply dan pilih ok Setelah itu kita lanjut lagi Kita akan disable diagnostic policy services Kita double klik Setelah itu kita stop dulu Dan tinggal setting ke disable Pilih apply dan pilih ok Kemudian kita lanjut lagi distribute link Tracking client kita juga akan disable Kita stop Kemudian kita disable Pilih apply dan pilih ok guys Lalu selanjutnya kita akan disable file history services Disini kita ganti ke disable aja Pilih apply dan pilih ok Kemudian disini kita juga akan disable Geolocation service Disable Pilih apply dan pilih ok Kemudian untuk IP helper disini kita juga akan disable Karena ini fungsinya untuk IP 6 Kemudian disini service selanjutnya akan kita disable Karena kita tidak menggunakan printer Jadi kita akan disable printer spooler nya Kalau kalian menggunakan printer Jangan disable ini ya Kita akan stop Setelah itu kita disable Pilih apply dan pilih ok Lalu disini kita juga akan disable program compatibility assistant service Kemudian disini kita akan disable juga windows error reporting Lalu yang terakhir disini kita akan disable windows search Untuk windows search ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kalau laptop atau PC kalian itu lemot Dan saat melakukan pencarian juga lemot Kalian bisa disable aja windows search ini Tapi nanti kalau kalian disable windows search ini Misal kalian buka file explorer Kemudian kalian cari file disini Maka nanti windows search nya tidak akan aktif seperti ini guys Bagai alternatifnya kalian bisa download aplikasi everything dari void tool Kalian tinggal download aja installernya Dan install ke laptop atau ke PC kalian Everything ini lebih powerful dan speednya pun juga lebih cepat Jika dibandingkan dengan windows search Bawaan dari windows 11 Sebenarnya masih ada banyak lagi yang bisa kita disable Tonton aja di video sebelum ya guys Lalu setelah kita matikan atau disable beberapa service yang kita tidak perlukan Sekarang kita akan melakukan atau mematikan beberapa settingan di windows 11 Yang kita tidak perlukan juga guys Beberapa menu setting yang bisa kita matikan Yang pertama disini kita masuk ke menu system Setelah itu masuk ke notification Lalu disini teman-teman bisa matikan notifikasi Atau kalian bisa pilih beberapa aplikasi yang ingin kalian matikan notifikasinya Misal disini kita matikan notifikasi dari phone link Tinggal offkan aja Kemudian disini Microsoft Store kita offkan juga Google Play Games kita matikan Dan OneDrive disini kita juga akan matikan Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu gaming Di menu gaming ini yang pertama kita akan masuk ke game bar dan kita matikan untuk game bar nya Kalau teman-teman masih menggunakan game bar ya kalian aktifkan atau on kan aja guys Setelah itu kita masuk ke game mode dan disini kita akan matikan aja untuk game mode nya Dan yang terakhir yang akan kita lakukan agar windows kita bisa lebih kencang lagi Kita akan setting untuk power play nya Mungkin teman-teman yang menggunakan laptop sering mengalami saat laptop kalian dalam kondisi di charge Performanya lebih kencang Saat kalian gunakan main game FPS nya lebih tinggi Dan saat kalian gunakan untuk editing atau rendering pun juga lebih cepat Tapi saat chargernya dilepas performanya menurun Saat kalian mainkan game FPS nya turun Dan saat kalian gunakan untuk editing atau rendering pun juga lebih lama waktu yang dibutuhkan Hal ini bisa teman-teman atasi di game men setting power play yang ada di windows 11 kalian Cara untuk setting power play di windows 11 kalian tinggal pilih menu start Lalu silahkan ketikkan power play dan pilih choose a power play Secara default power play yang dipilih disini adalah bilin Walaupun sebenarnya kita bisa memunculkan high performance bahkan sampai ultimate performance ya Kalau teman-teman ingin menampilkan high performance dan juga ultimate performance Tonton aja di tutorial tweak windows sebelumnya Link nya nanti kita sertakan juga di deskripsi pada video ini Tapi kalau kalian tidak ingin menampilkan high performance Kalian juga bisa buat power play sendiri Caranya kalian tinggal pilih create a power play Kemudian kita beri nama misal game mode Dan tinggal pilih next lagi Selanjutnya disini kita akan pilih never semuanya Lalu kita pilih create Setelah itu pilih power play yang sudah kalian buat Lalu pilih change plan setting Dan pilih change advanced power settings Lalu disini silahkan setting sesuaikan dengan kebutuhan kalian Untuk menunya ini akan berbeda-beda tergantung dari CPU dan juga GPU yang kalian gunakan Kalau teman-teman menggunakan GPU dari Intel Silahkan kalian cari Intel graphic setting Dan setting ke maximum performance Baik itu on battery atau plug in nya Lalu cari juga Intel dynamic platform and thermal framework setting Dan ubah TDP nya ke yang paling maksimal Setelah itu ubah juga power limit nya ke level 5 guys Selanjutnya disini kita masuk ke menu processor power management Kemudian disini kalian masuk ke minimum processor state Silahkan setting on battery nya ke 100% Dan plug in nya pun juga kita setting ke 100% Setelah itu kita masuk ke switchable dynamic graphic Kemudian disini kita akan setting ke maximum performance Untuk teman-teman yang menggunakan GPU dari AMD Kalian bisa cari AMD graphic for setting Dan setting juga ke maximize performance guys Setelah selesai tinggal pilih apply Dan pilih ok Lalu pastikan untuk power plan yang sudah kalian pilih adalah yang game mode ini Agar performa laptop atau PC kalian maksimal Tapi konsekuensi kita men setting ke performa maksimal seperti ini Akan membuat battery kita jadi cepat lebih habis Habis jadi silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Kalau kalian ingin gunakan hanya untuk office Atau mungkin untuk browsing-browsing Kalian bisa pilih mode balance aja Kalau misal ingin main game atau editing dan juga rendering Kalian bisa masuk ke game mode ini guys Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Oke teman-teman Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan Untuk speed up atau mempercepat kinerja atau performa Dari Windows 11 yang kita gunakan Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax